Pemirsa sempat tidak sejalan pada pemilihan Gubernur Jabar 2018 dan Pilpres 2019 Kini hubungan Partai Keadilan Sejahtera PKS dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mulai mencair Bahkan kini PKS siap mendukung dan membantu tukas Gubernur Jawa Barat Sohibul Iman mengatakan perbedaan pilihan dalam politik adalah sesuatu yang lumrah Namun ketika konstentansi telah usai maka persaingan pun tidak lantas berkepanjangan Kita memandang itu sebagai proses normal dari pergantian kekuasaan Dan disitu masih ada kompetisi, begitu kompetisi selesai buat PKS itu selesai Karena itu kemudian yang perlu dilakukan adalah kerjasama Itu yang pertama, yang kedua PKS punya prinsip siapapun yang menjadi pemimpin di Jawa Barat Maka PKS akan selalu berkeinginan pemimpin itu harus sukses Sementara itu Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Kesuksesan pembangunan tidak bisa lepas dari peran partai politik Menanggapi dukungan dari PKS yang memiliki 21 kursi di DPRD Jabar dianggap sangat berarti Pilar yaitu pilar politiknya Saya sangat berharap mendapat hubungan dari PKS di Jawa Barat Berarti 21 kursi di DPRD Jabar dianggap sangat berarti Selain dihadiri oleh Presiden PKS Sohibul Iman Acara training orientasi PKS Jawa Barat tersebut dihadiri juga oleh Wakil Ketua Majelis Yura Nur Hidayat dan sejumlah petinggi PKS lainnya Yuwana Kurniawan, Bandung TV